Jumah haji asal Indonesia sudah menyelesaikan lempar jumrah pertama di Mina minggu 16 Juni 2024 yang merupakan rangkaian akhir dari puncak ibadah haji. Setelah melakukan tawaf ifadah dan menjalani swatib di Masjidil Haram pada minggu pagi, Jumah haji khusus Indonesia langsung melakukan lempar jumrah akobah pada minggu sore di Mina. Lempar jumrah akobah di Mina merupakan ritual pertama yang dilakukan oleh Jumah haji Tamatu usai menyelesaikan wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Jumah haji khusus melakukan lempar jumrah yang pertama pada 16 Juni selepas asar. Lempar jumrah dilakukan di kompleks jembatan Jumrah Kota Mina sebelah timur Mekah. Setelah turun dari bus yang membawa Jumah haji khusus dari Kota Mekah, para calon haji mulai menyiapkan batu-batu dan berjalan menuju lokasi lempar jumrah. Lokasi lempar jumrah berada di kompleks jembatan Jumrah di Kota Mina terletak di sebelah timur Mekah. Diawali dengan membaca niat dan berdoa, para calon haji melempar tujuh batu kerikil yang merupakan simbol perlawanan umat Islam terhadap setan. Usai melempar jumrah pertama, Jumah kemudian kembali ke tenda untuk beristirahat. Jumah haji khusus mendapat fasilitas tenda yang cukup baik, dengan tempat duduk pijat, pendingin ruangan, dan hidangan makan yang beraneka macam. Nah, alhamdulillah saat melempar terasa agak, apa namanya, lebih aman. Hati terasa lebih senang gitu. Karena kita sudah melempar musuh-musuh, sudah berperang dengan musuh-musuh manusia, yaitu syaitan, hawa nafsu, dan sebagainya, sudah kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim, semoga segala kejahatan, segala ketidakbaikan kita, atau sifat-sifat yang tidak baik kita, kita berperang dengan mereka, mudah-mudahan insya Allah kita menjadi pemenangnya, bisa melepaskan baju-baju yang tidak baik, yang Allah tidak senangi, sehingga Allah cinta kepada kita. Puncak ibadah haji telah usai dilaksanakan, kita pantau kegiatan Jumah Haji di sana, sudah ada manajer produksi CNN Indonesia, Indria Nursanti. Halo, Assalamualaikum, Santi, apa kabar ini? Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat, hanya sedikit bantuk mungkin ya, karena lumayan berdubu ini di sini. Oke, Santi, sebelum saya bertanya soal kegiatan yang sedang dilaksanakan, ataupun akan dilaksanakan, tentunya saya ingin mendengarkan dulu, ini pengalaman Anda selama ataupun sepanjang rangkaian ibadah haji, sampai puncak haji, begitu sampai melempar jumrah, apakah ada cerita-cerita menarik, yang mungkin pengalaman-pengalaman yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya, tiba-tiba Anda bisa merasakan dan begitu membuat Anda terharu di sana? Tentu, Iqbal, karena ini haji pertama saya ya, kebetulan saya juga awalnya tidak menyangka bisa berangkat tahun ini, kalau dari semua rangkaian ibadah haji, mungkin pasti salah satu yang paling berkesan adalah ketika kita bisa berdoa tepat di depan Ka'bah, itu luar biasa perasaannya. Kemudian ketika kita menjalani puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, itu juga perasaannya luar biasa, karena saya tahu tidak semua orang beruntung bisa berada di tempat itu, tidak semua orang bisa tiba-tiba ada di sana, banyak orang yang harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berada di tempat itu, dan kemudian saya cukup beruntung, sangat beruntung bahkan bisa ada di situ bersama dengan jamaah yang lain gitu ya, untuk berdoa, berzikir, memohon ampunan, dan memohon hajat kita kepada Tuhan gitu ya, yang saya merasa sangat dekat gitu, pertolongan Tuhan kepada saya pada saat itu, sehingga memang perasaannya sangat susah digambarkan dengan kata-kata, Iqbal. Memang luar biasa sekali apa yang Anda rasakan tentunya, semua juga berharap bisa datang ke sana, mungkin sekali lagi ini adalah kembali lagi hanya Allah yang tahu, dan kapan kita bisa berangkat ke sana seperti apa yang Anda rasakan sekarang. Tetapi Santi, ini berikutnya ini, tadi sempat juga dikatakan bahwa puncak ibadah haji sebenarnya sudah terlewati begitu, apakah ini artinya bahwa memang rangkaian ibadah haji itu sudah selesai, atau Anda masih harus ada rangkaian ibadah haji yang harus Anda selesaikan, sehingga Anda nantinya sudah bergelar hajah begitu? Kalau sebenarnya inti dari ibadah haji menurut para ulama adalah wukuf di Arafah begitu ya, namun rangkaian ibadah haji sendiri itu terdiri dari memang wukuf di Arafah, kemudian nanti ada mabit di Musdalifah sambil mengambil batu, kemudian nanti kembali ke Makkah untuk tawaf haji, kemudian fa'i, kemudian kembali lagi ke kita berangkat ke Mina untuk melempar jumrah yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah saat ini calon haji atau para jamaah haji sudah melakukan lempar jumrah yang pertama di kemarin ya, dari mulai pagi hingga sore hari, hingga malam hari begitu. Kemudian untuk hari ini dari tadi mulai pagi hari mungkin Anda bisa saksikan di belakang saya, cukup banyak lalu-lalang itu para jamaah haji berangkat untuk melempar jumrah yang kedua. Nah ini akan berlangsung dari pagi ini sampai nanti sore sudah asyar gitu, atau bahkan sampai malam, kemudian kalau dari rombongan saya nanti lempar jumrah yang ketiga akan dilakukan besok hari di hari subuh, jadi nanti malam kita akan istilahnya mabit begitu ya, di tenda-tenda di Mina ini untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Tuhan begitu ya, kemudian esok paginya kita akan melakukan lempar jumlah yang ketiga, baru kemudian kita sudah bisa dibilang haji yang sempurna, karena semua rukun haji sudah dilaksanakan. Amin. Santi saya juga penasaran ini terkait dengan pengalaman Anda tidur rame-rame mabit begitu ya, dan juga tentunya tidak hanya tidur tetapi juga perbanyak ibadah. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami di sana, seperti apa? Ceritakan kepada kami. Satu, tentu rasa syukur yang sangat dalam ya, karena memang sekali lagi kesempatan ini adalah kesempatan langka. Mungkin ada yang dicukupkan rezekinya tapi kesempatannya belum ada, atau kesempatannya ada tetapi rezekinya belum cukup, sehingga memang ini luar biasa. Kemudian mabit karena kita beramai-ramai di dalam satu tenda, itu semakin mendekatkan kita kepada teman-teman yang mungkin dalam satu rombongan begitu ya. Maaf, karena selama 20 hari ini kita bersama, namun tinggalnya kan di hotel, meskipun berempat gitu ya, satu kamar, namun kesempatan untuk bertemu lama mungkin kurang banyak begitu ya, karena masing-masing punya kegiatan sendiri. Namun ketika mabit ini kita berada dalam satu tenda yang cukup nyaman, ukurannya cukup besar, namun satu tenda bisa berisi 16 sampai 25 orang begitu ya, kalau untuk haji khusus. Sementara untuk haji reguler bisa lebih banyak lagi, sehingga memang kita kemudian lebih istilahnya bonding gitu ya, dengan teman-teman satu tenda ini. Baik Indriya Nursanti, tentunya kami berharap Anda bisa lancar ibadahnya, tetap sehat begitu ya, supaya ibadahnya juga bisa sempurna untuk dijalanin. Sekali lagi Indriya Nursanti dari Mina Arab Saudi, terima kasih sudah berbagi informasinya kepada kami, sudah berbincang dengan kami, dan juga memberikan pengalamannya selama menjalankan ibadah haji di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.